Pemirsa Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar menggelar acara puncak peringatan Hari Ibu ke-94 di Hotel Klaro Makassar pada Kamis pagi. Acara puncak tersebut sekaligus menutup seluruh rangkaian acara gebiar Hari Ibu Kota Makassar tahun 2022. yang telah berjalan sejak beberapa waktu terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Pemirsa hari ini 22 Desember 2022 bertempatan dengan Hari Ibu yang ke-94. Saat ini saya sedar di Hotel Klaro & Convention Makassar di mana di lokasi ini menjadi berlangsungnya puncak kegiatan dari gebiar Hari Ibu tahun 2022. Untuk menyaksikan keseruan dari puncak kegiatan ini langsung sama-sama kita saksikan. berbagai rangkaian acara peringatan Hari Ibu ke-94 telah diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar beberapa hari terakhir hingga tibalah di puncak kegiatan yang bertepatan pada peringatan Hari Ibu. Acara puncak gebiar Hari Ibu Kota Makassar tahun 2022 itu digelar di Hotel Klaro & Convention Makassar. Pada Kamis pagi, sekaligus menutup rangkaian acara yang telah dilaksanakan sebelumnya seperti Lomba Asmau Gusna, Hitanan Masal, Pemeriksaan IPA, Kampanye Sadari, Lomba Video Stunting, Lomba Foto Terbaik Bersama Ibu, dan terakhir Lomba Makeup atau Tataria Swajah yang telah dimulai sejak beberapa waktu lalu. Acara tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi, Ketua TPPKK Kota Makassar Indire Yusuf Ismail, Istri Wali Kota Makassar Dhani Pomanto, Ketua Panitia Gebiar Hari Ibu Kota Makassar 2022, sekaligus Asisten 2 Pemkot Makassar Rusmayani Majid, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Aci Soleman, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Makassar, Istri Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Batari Toja. Tak ingin menyanyiakan momen Hari Ibu, Fatmawati Rusdi bukan hanya memberikan sambutan dalam acara puncak tersebut, tetapi juga mempersembahkan sebuah puisi untuk seorang ibu. Kemudian dilanjutkan dengan persembahan teatrikal kolosal yang menceritakan perjuangan seorang ibu, serta penyerahan bakat bunga kepada sejumlah tamu undangan yang hadir. Sementara itu, bukan hanya mendapatkan bunga, wakil wali Kota Makassar juga memberikan bakat bunga kepada serikan di-serikan di SKPD lingkup Kota Makassar. Acara tersebut berjalan hikmat, yang dikelar sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh ibu di Kota Makassar yang memiliki peran penting dalam setiap keluarga. Indira Yusuf Ismail, selaku ketua tim penggerak PKK Kota Makassar, mengucapkan selamat hari ibu kepada ibu-ibu hebat, dan tak lupa memberikan berbagai tips kepada para ibu-ibu sebagai madrasa pertama bagi anak-anaknya. Ya, tentunya kita sebagai ibu yang selalu kita dengar adalah madrasa pertama. bagi anak-anak kita, tiang negara, ibu-ibu. Tentunya seperti yang selalu juga kita dengar, kecerdasan anak itu dari kain ibu. Bagaimana kita cerdas supaya kita melahirkan anak-anak yang cerdas. Jadi kita selalu tidak berhenti-hentinya belajar tentunya. Itu yang mesti dilakukan ibu-ibu. Karena belajar sekarang tidak susah lagi. Cuma di pinggir kita, di gadget kita. Kita sudah bisa banyak membaca, melihat, mendengar, menonton. Jadi tidak bisa menyanyiakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Nah itu terakhir nih ibu. Apa hanapan atau ucapan bagi ibu-ibu di luar sana sekarang? Ibu-ibu sayang, ibu-ibu warga kota Makassar selalu dipesankan jadilah seorang perempuan yang cerdas. Insya Allah nanti menjadi ibu yang cerdas. Supaya bisa menjadikan paling pertama adalah rumah tangganya. Rumah tangganya, rumah tangga Sakinam, Awadawara. Di acara puncak tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar juga melancang aplikasi Bala Amat Carakde atau Bace. Aplikasi yang bertujuan untuk konsultasi pernikahan, melaporkan peristiwa yang terjadi, seperti kasus anak yang berhadapan dengan hukum, bully, KDRT, serta kekerasan anak dan perempuan, serta menyediakan artikel yang bersifat edukasi yang dapat didownload di Playstore. Ya, pemirsa itulah tadi acara puncak peringatan hari ibu yang ke-94 dalam acara gebiar hari ibu Kota Makassar tahun 2022 dengan tema perempuan terlindungi, perempuan berdaya. Acara ini juga sekaligus menutup acara-acara sebelumnya yang beberapa hari terlalu telah dilakukan seperti lomba dan pemeriksaan kesehatan. Nah, sebelum saya menutup perjumpaan kita, saya ingin mempersembahkan satu dua pantun. Sore hari pergi ke salah, kerja keras menjadi babu. Untuk mama yang ada di rumah, selamat hari ibu. Saya Peter Harilisa dan Nurus Mawandirana mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.